Di Kominfo sebagai instansi pembina Pranata Humas, kenapa seorang Pranata Humas itu butuh portofolio? Jadi gini Mas Jojo, semua profesi itu pasti butuh portofolio. Untuk apa portofolio? Untuk menunjukkan kompetensinya dia. Dia sudah mampu nggak melaksanakan tugas tersebut? Apalagi Pranata Humas yang memang mengawal tugas-tugas untuk diseminasi informasi, strategi komunikasi terkait dengan instansinya. Jadi pasti butuh portofolio untuk menunjukkan bahwa dia kompeten di bidang tersebut. Nah kalau dalam sebuah uji kompetensi, si portofolio itu dipakai nggak? Ditanyakan nggak sama tim penguji? Oke Mas Jo. Jadi mulai tahun 2024 ini, uji kompetensi kita sudah berbasis portofolio. Jadi semua penguji, ketika menguji maka dia akan melihat portofolio teman-teman Pranata Humas. Tetapi perlu diingat, portofolio yang digunakan itu sesuai dengan jenjangnya atau nggak? Oke. Karena seseorang itu, Pranata Humas itu belum tentu bisa. Dia mungkin bisa bekerja, tetapi belum tentu dia berkinerja. Oke. Kinerjanya dilihat dari apa? Dari portofolionya, sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi masing-masing jenjang, Pranata Humas, Muda, Madya itu punya portofolionya sendiri-sendiri ya? Betul. Ahli Madya, yang ahli muda mau ke Madya harus punya portofolio ke Madya. Madya, oke. Yang dari pertama mau ke Muda harus punya portofolio muda. Mudah, jadi portofolio yang ada di depannya ya? Betul. Dijenjang yang diatasnya dia, yang dia mau kejar? Betul. Itu yang akan diuji. Betul. Itu yang akan diuji. Jadi syaratnya apa sih untuk ikut uji komperahum? Oh, uji kompetensi itu yang pertama, yang paling umum tuh ya mas, itu adalah formasi dulu. Karena persyaratan dari menpan wajib ada formasi. Oke. Penetapan formasi menpan. Nah ini yang belum dimiliki oleh banyak instansi yang belum memiliki ini. Baru kemudian kedua, ya standar. SKP, SKPNS, SKPCPNS. Semuanya itu bisa dilihat di surat edaran Dirjen. Saat ini kami lagi nyusun keputusan Menteri untuk pendomaan uji kompetensi yang baru. Sesuai dengan PM PAN 17 tahun 2023. Oke. Jadi sebenarnya, ini banyak teman-teman di Pranata Humas merasa, kok saya lama banget ya dipanggilnya sama Kominfo untuk beruji kom. Nah itu sebenarnya ada proses yang mereka miss atau memang ada antrian, Mbak? Nah ini yang kemarin sempat jadi pertanyaan bahwa Mbak saya udah mendaftar berbulan-bulan. Tapi ternyata kami kok belum dipanggil-panggil. Mungkin yang pertama, teman-teman Pranata Humas itu perlu nanya dulu ke Biro SDM-nya. Oke. Karena setiap surat yang ternyata dia tidak lolos verifikasi berkas, akan kami balas bahwa Anda belum layak untuk mengikuti uji kompetensi karena berkasnya belum lengkap. Saat ini kami hampir nggak ada nih Mas Jojo antrian. Jadi udah nggak ada antrian sekarang? Iya. Zero antrian ya? Iya. Zero antrian. Begitu masuk berkas, langsung panggil. Begitu masuk berkas, langsung panggil. Oke. Berarti masalahnya di instansi mereka sendiri sebenarnya? Betul. Iya. Proses administrasinya belum lengkap? Belum lengkap atau belum mengirim atau bisa jadi sudah kami kirim balasan, tapi sama mereka oleh Biro SDM-nya jangan-jangan belum dikirimkan ke pemangku jabatan. Oh iya iya iya. Nah ini masalahnya Mas Jojo. Jadi ada macet di situ ya? Ada sumbatan nih. Ada macet di situ. Iya 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 iya. Oke. Dari Mas Di ada yang perlu disampaikan nggak teman-teman perahum? Untuk uji kompetensi? Untuk uji kompetensi atau sebagai instansi pembina? Oke. Sebagai instansi pembina, saat ini instansi pembina itu sebagai learning center. Sebagai kita lebih mengutamakan yang pertama adalah karir, yang kedua adalah kompetensi. Sehingga buat teman-teman yang mau ujian Mas Jojo, perdalam dulu nih punya kompetensi apa. Kalau perlu di SKP-nya itu tercantum tugas untuk dijenjang di atasnya. Oke. Sehingga dia portfolio lengkap baru mengajukan uji kompetensi. Oke. Karena portfolio nggak mungkin dibuat dalam satu malam. Oke. Balik ke portfolio ya kita. Jadi yang dibutuhkan adalah hasil kerja perahum ya? Betul. Betul ya? Hasil kerja perahum. Sesuai jenjang. Sesuai jenjangnya. Yang akan dia tuju. Yang akan dia tuju. Nah, hasil kerja perahum itu kan bukan laporan program yang sifatnya kelompok atau institusi. Nah itu gimana tuh? Iya. Karena mereka kerja juga bareng. Portofolio yang dimaksud adalah portfolio organisasi Mas. Organisasi. Tetapi ketika saya di jenjang Madya, misalkan saya mengajukan adalah strategi komunikasi, kontribusi saya apa nih di jenjang Madya? Jadi kalau itu proyeknya memang proyek bersama. Betul. Kontribusi dia di proyek itu ya? Nah itulah yang akan di uji. Mungkin di uji di pertanyakan. Gitu. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Kalau gitu terima kasih Mbak Astri. Thank you. Terima kasih banyak. Sukses. Sehat-sehat selalu. Bye.